Intro Katanya tanpa air manusia bakal lebih cepat mati dibandingkan bertahan hidup tanpa makanan loh. Yup, tubuh kita butuh asupan air yang cukup agar bisa berfungsi. Makanya asupan air minumnya jangan sembarangan, pastikan memilih air minum sesuai kebutuhan ya. Kalau di Indonesia sih standarnya air minum harus memiliki kadar pH yang lebih tinggi dari pH 6 dan lebih rendah dari pH 8. Kadar pH ini bakal berpengaruh sama kualitas airnya. Makin rendah dari ambang batas minimum air bakal lebih beracun. Makin tinggi dari ambang batas maksimal gak baik juga buat kesehatan. Semua air mineral ini berasal dari air minum kemasan yang biasa kita minum. Mulai dari yang harganya affordable sampai yang kemasan premium. Harganya mulai dari 2 ribuan sampai 3 ribuan ya. Untuk mengetahui nilai pHnya tinggal kita cek pakai kertas lakmus saja nih. Salah satu alat untuk mengukur tingkat kasaman atau kebasaan pada air. Tuh perlahan-lahan warna kertas dan airnya jadi berubah. Nah konsep pH gini pertama kali dikenalkan sama kimiawan Denmark SPL Sorensen tahun 1909. Hmm ternyata pH air minum kemasan yang beredar di pasaran beragam nih Sobat Unyil. Mulai dari yang asam sampai yang basah. Tapi masih dalam nilai aman untuk dikonsumsi ya. Nah karena kebanyakan air minum kemasan adalah air mineral rasanya juga beda-beda nih. Ini karena mineral bikarbonat, manisium, sulfat, sama kalsium di dalamnya bisa memberikan rasa khas ke sumber mata air. Oke setelah saya coba nih ternyata memang bener air mineral yang punya harga lebih mahal itu ada rasa segernya gitu dibanding air mineral yang rasanya lebih murah. Hmm makanya ya ada air kemasan yang rasanya tawar sama agak manis. Eh tapi kalau kata WHO nilai pH air minum asalnya gak punya pengaruh sama manfaat kesehatannya. Selagi berada di pH 6-7 air minum aman dan sehat untuk dikonsumsi. Tinggal kita aja nih pilih sesuai kebutuhan. Karena ternyata sumber air minum itu ada banyak banget. Si Unyil yuk kita kemon. Sobat Unyil, kebutuhan air bersih gak cuma buat air minum aja nih. Tapi juga buat keperluan rumah tangga lainnya. Makanya biar akses air bersih gak putus, rata-rata pada punya toren alias tangki air kan di rumah. Nah tangki airnya gak boleh sembarangan ya. Pilih yang kuat dan anti pecah. Serta punya teknologi antibakteri. Biar persediaan airnya yakin higienis. Hmm kayak tangki yang ini nih. Lapisan eksterior yang dibuat dari bahan berkualitas membuatnya tahan tekanan tinggi dan super kokoh. Saat dipepet pake truk gini, tangki airnya sama sekali gak pecah. Bahkan bisa direparasi dan kembali ke bentuk semula. Mau digilas ataupun sengaja dihancurkan, juga bisa balik lagi loh. Coba bandingin sama tangki air lain dari bahan berbeda. Beuh, langsung ringsek deh. Saat dijatuhkan dari ketinggian pun, tangki yang berisi air masih utuh, gak pecah atau bahkan retak. Wah keren ya, tangki airnya sama sekali gak bocor. Berbeda sama tangki dari bahan lain yang langsung pecah berkeping-keping. Berkat lapisan antibakterinya, partikel kotor di air yang ada di lapisan tangki terpecah dan mengendap ke bawah. Hasilnya air jadi jernih deh. Ini berkat duet lapisan antibakteri dengan silver ion yang bisa memisahkan partikel kotor pembentuk bakteri di air. Berkat material tangki yang kokoh, berlapis penangkal sinar ultraviolet. Saat tangki ditaruh di bawah terik matahari terus-menerus, lumut jadi gampang muncul deh. Tapi airnya juga tetap jernih. Lapisan penangkal sinar ultraviolet juga menjaga seluruh air tetap adem. Meski udara di luar panas pol. Wah, mantap banget kan? Ini dia nih, rahasia tangki air kerennya. Bahan bakunya berasal dari biji plastik polietilen. Yang sudah diuji dan tersertifikasi food contact. Ini artinya aman untuk menyimpan bahan makanan atau minuman yang akan dikonsumsi oleh manusia. Biar makin kuat, anti pecah dan lentur. Ditambahkan juga bahan pengeras. Dan terakhir, ada campuran bahan antibakteri karena punya kandungan silver ion atau partikel perak. Kesemua bahan ini diaduk sampai merata dalam mesin pengaduk raksasa ini selama 10 menit. Menjadi bagian kecil sampai berbentuk pelet seperti ini nih. Nih, proses ini masih belum selesai ya. Pelet hasil injeksi bakal masuk ke proses penggelingan. Dan tadaaaah, pelet plastik tadi sudah berubah nih menjadi serbuk halus seperti tepung. Tingkat kehalusan serbuk hasil gelingan juga perlu dicek apakah sudah sesuai standar atau belum. Caranya, dengan menghitung waktu laju serbuk yang turun. Serbuk hasil gelingan inilah yang menjadi bahan baku untuk proses pencetakan bodi tangki yang terdiri dari berbagai lapisan. Untuk lapisan luar, serbuk hasil gelingan bisa ditambahkan ke warna atau tambahan lain sesuai kebutuhan. Untuk tangki air antibakteri, terdapat empat lapisan pada bodinya. Jadi diperlukan empat bahan untuk masuk ke proses pencetakan lapisannya nanti. Eh, eh, loh kok malah main api gini sih? Oh, ternyata ini dia nih alat untuk mencetak tangkinya. Bagian yang berputar ini adalah cetakan yang terbuat dari besi. Sambil dipanaskan, keempat bahan tadi dimasukkan secara bertahap ke dalam cetakan. Proses lamanya mencetak tangki ini bervariasi, tergantung dari ukuran dan banyaknya lapisan pada bodi tangki yang mau dibuat. Tangki yang sudah selesai dicetak, kemudian dicek mulai dari tingkat ketebalan sampai mengukur intensitas cahaya dari dalam tangki. Ini buat memastikan gak ada sedikitpun cahaya yang bisa masuk ke dalam tangki. Oh iya, warna hitam pada tangki ini merupakan salah satu keunggulan nih. Karena selain menjadi penangkal sinar matahari paling kuat, warna hitam bisa menjamin lumut gak bakal tumbuh sama sekali. Ada loh, sumber air minum cuma-cuma. Ini nih, air minum yang berasal dari air hujan. Hihihi, eh, bukan air hujan mentah ya, tapi air hujan yang sudah diproses dan aman untuk dikonsumsi. Selain bebas dari kandungan mineral berat, kadar keasaman air minum dari tetes hujan jauh lebih tinggi dari air minum kemasan loh. Tuh, air minum kemasan punya kadar keasaman di bawah 7, sedangkan air hujan kadar keasamannya lebih tinggi. Bahkan bisa mencapai pH 9 plus loh. Rasanya juga segar banget. Meski belum ada penelitian ilmiahnya, larutan basah ini dipercaya bisa membantu kesimbangan asam basah dalam tubuh kita. Agar bisa diminum, air hujan harus melewati proses elektrolisis dulu. Air hujan yang sudah ditampung dan disaring bakal ditempatkan di kedua wadah, yang masing-masing dialiri arus listrik positif dan negatif. Setelah beberapa lama, air akan terpisah dengan sendirinya. Ada larutan asam dan larutan basah. Nah, si larutan basah atau air alkali inilah yang dikonsumsi. Pengen coba bikin sendiri di rumah? Bisa banget! Siapkan wadah air yang food grade ya. Buat lubang untuk keran air dan penghubung masing-masing wadah. Lanjut, pasang kapas di penghubung wadahnya. Fungsinya sebagai filter air untuk menyaring kotoran yang masih tersisa. Pasang di bagian wadah asam ya. Isi dengan air hujan, terus tinggal dialiri listrik deh. Wadah untuk larutan basah, kita aliri arus negatif. Dan larutan asam dengan arus positif. Proses ini memakan waktu sekitar 1 jam untuk 1 liter air. Atau bisa dilihat jika ketinggian larutan basah sudah lebih tinggi 1 atau 2 cm dibanding larutan asam. Berarti airnya sudah siap untuk diminum. Nah, mudah kan? Pernah kepikiran nggak memanen air minum dari udara? Eh, ada lho yang namanya air embun siap minum. Dengan pengolahan sedemikian rupa, air embun ini punya kadar oksigen 3 kali lebih banyak dari air biasa. Selain itu, bisa membantu menurunkan berat badan, juga menurunkan kadar kolesterol. Kelebihan lainnya, air embun ini bebas dari mineral anorganik dan pesticida yang banyak ditemukan di air tanah. Hmm, buat yang belum tahu, mineral itu ada dua jenisnya ya. Mineral anorganik yang sulit dicerna tubuh, seperti mineral yang ada di dalam air. Asal tidak berlebihan, aman kok dikonsumsi. Eh, begini nih, caranya memanen embun dari udara. Pertama, udara bakal diserap dan masuk ke proses mikropartikel separator sistem yang bertujuan untuk menyaring udara. Ini adalah contoh filter pertamanya. Tuh, lihat, hewan-hewan kecil aja tersaring di sini. Partikel yang lebih kecil bakal lanjut tersaring deh di tiga filter selanjutnya. Udara yang sudah higienis akan didinginkan, sehingga terjadi proses pengambunan. Nah, dari proses inilah, udara berubah menjadi air. Dan diolah lebih lanjut untuk dijadikan air kemasan. Wah, keren. Teknologi ini diklaim lebih ramah lingkungan juga loh, soalnya gak mengurangi persediaan air tanah. Di setiap proses, air diuji kualitasnya. Mulai dari rasa, bau, warna, TDS atau zat pada terlarut, suhu, tingkat kekeruan air, konduktivitas, dan juga tingkat keasaman air. Pokoknya sampai yakin aman untuk dikonsumsi. Air embun akan dikemas deh ke botol berkapasitas 389 ml berjenis PET. Artinya ada batasan untuk penggunaan botol ini setelah diisi air, yaitu 2 tahun saja. Nah, biar gak ada bakteri yang masuk, dalam 1 menit air embun yang dihasilkan bisa mencapai 50 hingga 80 botol loh. Wow, banyak banget ya. Setelahnya, air dicek lagi nih dari kebocoran, botol yang penyok, ataupun kemungkinan munculnya partikel asing di dalam botol. Jadi, sobat punyil pilih air minum yang mana nih? Air mineral, air yang dimurnikan, air alkali, atau air biasa aja udah cukup? Yang manapun, yang penting asupan cairan hariannya pasti cukup ya. Ah, seger. Ih, Pak Ogah, ngapain sih Pak? Ayo Den, ikutan minum air hujan. Seger Den, gak usah beli, tinggal mangap aja. Loh kok diminum sih Pak? Kan bagus Den, buat kesehatan. Ya, gak diminum langsung juga kali Pak. Kan banyak debu sama bakteri yang nempel. Lagian, ini kan bukan air hujan Pak. Tuh, lihat. Tuh. Lah iya, kirain hujan. Pantes ada rasa-rasa pupuknya dikit. Makanya, Pogah, jangan asal mangap aja. Yuk, kita kemon. Air dalam kelapa sering dicari untuk melegakan tenggorokan. Gak cuma itu aja, air kelapa hijau juga diyakini bisa menetralkan racun dalam tubuh. Gak heran deh kalau kelapa sering dicari saat tubuh kita menunjukkan reaksi keracunan. Seperti gatel-gatel atau sakit perut. Beberapa waktu lalu, kelapa hijau juga banyak diburu. Karena katanya bisa menjadi obat covid. Bahkan harga kelapa hijau sempat naik drastis. Yang biasanya hanya 10-20 ribu per butir. Harganya bisa sampai 50 ribu. Coba deh, kita bikin percobaan. Bener gak sih air kelapa bisa menetralkan zat asing dalam tubuh? Kita mau bandingin nih. Air kelapa dan air putih biasa, kalau ditetesin iodin, reaksinya kayak apa ya? Setelah ditetesin, iodin akan larut dalam air putih biasa. Sehingga warnanya berubah. Sementara kalau di air kelapa, hmm, bukan sulap, bukan sihir. Airnya tetap bening. Wow! Percobaan ini bukan membuktikan kalau air kelapa bisa menetralkan racun ya Sobat Unyil. Faktanya, belum ada penelitian khusus tentang manfaat air kelapa sebagai penetral racun. Yang benar, kandungan elektrolit pada air kelapa bisa membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Saat keracunan, biasanya kita akan kehilangan banyak cairan. Nah, si air kelapa halah yang bisa membantu mengembalikan cairan tubuh kita ke kondisi normal. Sobat Unyil tahu enggak, dari mana sih asal air kelapa? A. Dari rembesan air hujan yang masuk ke tempurung kelapa. Atau B. Dari air tanah yang masuk lewat akar. Ya, dua-duanya salah. Air kelapa yang biasa kita minum asalnya dari endosperma, arias biji tumbuhan. Kalau di buah lain, endosperma biasanya berbentuk biji di bagian tengah. Nah, pada kelapa, bijinya berubah menjadi bentuk cairan. Gampangnya sih, air kelapa adalah biji buah dalam bentuk cair. Kalau Sobat Unyil pengen menikmati air kelapa, dengan cara gampang, tanpa perlu membelah-belah sendiri, air kelapa dalam kemasan juga bisa menjadi pilihan kok. Bedanya, air kelapa dalam kemasan ini menggunakan kelapa tua. Eh, enggak usah cemas, enggak usah khawatir. Nyatanya, air kelapa tua dan kelapa muda punya manfaat dan kandungan yang sama kok. Sama-sama mengandung elektrolit yang bisa membantu mengembalikan cairan tubuh. Bedanya, air dalam kelapa tua biasanya lebih sedikit daripada kelapa muda. Soal rasa juga agak berbeda. Semakin tua kelapa, kandungan gulanya juga akan berkurang. Jadi, rasanya memang enggak semanis air kelapa muda. Lalu soal air kelapa jadi obat COVID, betul enggak ya? Sampai sekarang sih, belum ada pembuktian soal air kelapa untuk menyembuhkan COVID ya. Tapi, kandungan vitamin B pada air kelapa memang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Jadi, bukan air kelapa bisa menyembuhkan COVID. Yang betul, air kelapa bisa meningkatkan imun untuk melawan virus. Oh iya, satu lagi nih, katanya air kelapa bisa menetrakkan vaksin. Jadi, habis vaksin, enggak boleh minum air kelapa. Eet, jangan asal percaya ya sobat kunyil. Menurut artikel yang kunyil baca, vaksin tuh disuntikan ke jaringan otot. Sementara air kelapa yang diminum, bakal masuk ke lambung. Jadi, ya enggak bakal ketemu deh. By the way, untuk membantu memenuhi cairan tubuh, baiknya konsumsi air kelapa cukup satu gelas atau sekitar 250 cc per hari ya. Karena air kelapa juga mengandung kalori. Jika dikonsumsi berlebihan, bisa meningkatkan berat badan. Jangan lupa, tetap imbangi dengan mengonsumsi air putih juga ya. Kebutuhan cairan tiap orang tuh beda-beda. Tergantung berat badan, kondisi lingkungan, dan aktivitas. Umumnya sih, para ahli merekomendasikan untuk minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Asupan cairan harian, bisa juga loh, kita dapat dengan mengonsumsi buah yang tinggi kandungan airnya. Kayak buah nanas. Nanas mengandung sekitar 85% air, sehingga dapat meningkatkan hidrasi tubuh kita. Kalorinya juga rendah, jadi aman deh buat yang lagi diet. Berbeda dengan buah lain, yang biasanya dipanen saat hampir matang, nanas harus dipanen saat sudah matang. Soalnya setelah dipetik, nanas bakal menghentikan proses pematangan. Kalau dipetik pas masih mentah, ya bakal mentah terus. By the way, memotong buah nanas itu gak boleh sembarangan ya. Soalnya nanas punya titik yang bisa menyebabkan rasa gatal. Jika salah memotongnya. Itu sebabnya, saat membersihkan, titik-titik gatal ini, wajib dibuang. Enzim brome lainlah, yang menjadi penyebab rasa gatal di tenggorokan, pas makan nanas. Enzim alami ini, bekerja memecah protein kolagen di lidah, bibir, dan pipi bagian dalam. Sobat unyel tahu gak, nanas yang termasuk dalam kategori buah beri itu, sebetulnya terdiri dari banyak buah lho. Sama seperti jenis buah beri lainnya, nanas terdiri dari banyak buah yang berkumpul menjadi satu. Jadi, yang tampak dari luar, memang hanya satu buah. Aslinya sih, nanas berasal dari dataran Amerika Selatan. Tapi, buah tropis ini juga banyak ditanam di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina. Nanas juga banyak ditemukan di wilayah Costa Rica dan Hawaii. Dalam bahasa Inggris, nanas disebut pineapple. Bukan tanpa alasan ya, saat pertama kali melihat nanas di Amerika, orang Eropa menilai bentuknya mirip pohon cemara. Makanya, nanas disebut pineapple. Dari kata pine yang artinya cemara. Oh iya, buah nanas juga punya kandungan gula alam yang tinggi loh, yang bisa menaikkan kadar gula darah, jika dikonsumsi berlebihan. Jadi, kalau mau konsumsi nanas dalam bentuk jus, cukup sekitar satu gelas dalam sehari ya. Di sosial media sempat beredar, air rendaman nanas dapat menimbulkan kanker. Eet, onyel cek dulu ya. Hmm, ternyata itu cuma hoaks. Belum ada penelitian tentang hasil air nanas untuk melawan kanker. Tapi, kalau sobat unyel mau minum air rendaman nanas sebagai infuse water, gak ada salahnya juga kok. Katanya, air rendaman nanas bersifat alkali, yang baik untuk menjaga tubuh terhidrasi dengan baik. Selain itu, air alkali juga dipercaya baik untuk kulit loh. Air alkali dapat membantu melindungi kulit dari bakteri. Selain itu, menghidrasi kulit juga penting, supaya tetap lembab dan sehat. Kenapa sih kita harus menjaga tubuh kita tetap terhidrasi? Cairan tubuh yang terjaga dengan baik, membuat organ tubuh kita bekerja dengan optimal. Kekurangan cairan tubuh bisa meningkatkan resiko penyakit ginjal dan infeksi saluran kemi. Makanya, sobat unyel harus rutin minum air ya, setidaknya 2 liter sehari. Oke, sekian dulu ya info dari penyel hari ini. Sampai jumpa besok.